Assalamualaikum guys, kamu lagi cari HP 5G? Dua HP ini bisa jadi pilihan nih, Redmi Note 11 Pro 5G dan Samsung A23 5G. Harga Redmi Note 11 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori 128GB Rp 4.199.000. Sedangkan Samsung A23 5G dengan RAM 6 dan memori 128GB harganya Rp 3.999.000. Yuk kita lihat-lihat bedanya Redmi Note 11 Pro 5G dan Samsung A23 5G. Kita mulai dari layarnya dulu, Redmi Note 11 Pro 5G pakai layar Super AMOLED, sedangkan Samsung A23 5G pakai PLS LCD. Ukuran layarnya Redmi Note 11 Pro 5G 6,67 inci, Samsung A23 5G 6,6 inci, refresh rate-nya sama 120Hz. Resolusinya beda tipis, Redmi Note 11 Pro 5G 1080 x 2400 pixels. Samsung A23 5G 1080 x 2400 pixels. Dua-duanya udah dikas pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro 5G udah punya sertifikasi IP53, jadi tahan sama cipratan air dan debu. Kita lanjut ke operating sistemnya, Redmi Note 11 Pro 5G masih pakai Android 11 dengan MIUI 13. Samsung A23 5G udah pakai Android 12 dengan One UI 4.1. Lanjut kita lihat chipsetnya, ini seru nih. Chipsetnya sama-sama pakai Snapdragon 695 5G dengan GPU Adreno 619. Lanjut lagi ke kameranya, kamera belakang Redmi Note 11 Pro 5G ada 3, kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, kamera belakang Samsung A23 5G ada 4, kamera utama 50MP wide, dan udah ada fitur OIS-nya, kamera ultrawide 5MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan videonya, dua-duanya sama-sama support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke kamera selfie-nya, Redmi Note 11 Pro 5G punya kamera selfie dengan resolusi 16MP wide. Samsung A23 5G punya kamera selfie dengan resolusi 8MP wide. Untuk pengambilan video dengan kamera selfie juga sama-sama punya resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke baterainya, kapasitas baterai kedua hape ini sama-sama 5000mAh. Bedanya Redmi dikasih charger dengan fast charging 67W, Samsung dikasih charger dengan fast charging 25W aja. Ada NFC-nya nggak? Pastinya ada dong, masa hape harga segini nggak ada NFC-nya? Bercanda aja ente. Jadi kesimpulannya nih ya, ini hape bedanya tipis-tipis aja. Redmi Note 11 Pro 5G unggul di layar dengan Super AMOLED-nya, resolusi kamera utama 108MP, dan fast charging-nya yang 67W, dan juga sudah memiliki sertifikasi IP53. Sedangkan Samsung unggul di-operating sistemnya yang udah pakai Android 12. Kamera utamanya udah ada fitur OIS-nya, dan ada kamera depth di kamera belakangnya. Menurut kamu mending yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia guys bedanya Redmi Note 11 Pro 5G dan Samsung A23 yang sama-sama udah 5G. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, klik dong tombol subscribe-nya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.